Pada Sabtu malam 27 Juli 2024, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Kabupaten Purworejo menggelar rangkaian acara untuk menghormati jasa bung besar Soekarno. Acara dimulai dengan penanaman pohon di sekitar Sungai Bogowonto, hasil kerjasama dengan pemuda katolik dan berbagai komunitas lokal. Di siang hari diadakan lomba mewarnai, khusus untuk anak TK dan SD. Puncak acara, yaitu dialog kebangsaan, difokuskan pada peran anak muda dalam memperkuat nasionalisme. Malam Puncak diadakan di Gedung Kesenian W.R. Supratman Purworejo dan dimulai pada pukul 19 dengan pembukaan yang meriah. Pertunjukan musik oleh Biola Brilliant dan Piano Brilliant School of Music, serta penyerahan hadiah lomba mewarnai menambah kemeriahan acara. Tamu undangan ikut serta dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars GMNI, dan membacakan teks Pancasila sebagai bentuk penghormatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pentas tari oleh Sanggar Tari Prigel dan sosialisasi dari KPU Kabupaten Purworejo. Diskusi utama terdiri dari beberapa sesi dengan narasumber berkompeten. Dion Agassi Setia Budi membahas peran anak muda dalam kebudayaan. Maragareta Ega Rindu membahas pendidikan perempuan. Eko Januar Susanto mengkaji peran ekonomi anak muda. Dan Kiai Ahmad Hanafi membahas hubungan antara kebudayaan dan nasionalisme. Diskusi ini dipandu oleh moderator Mahestia Andi Sanjaya. Acara juga dimeriahkan dengan pentas puisi oleh Ahmad Fajar Khalik dan penampilan musik oleh Naizar Fakhrial Raisul Haq sebelum diakhiri dengan penutup oleh MC. Diskusi ini dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, budayawan, praktisi seni dan budaya, pejabat pemerintah, serta masyarakat umum. Di akhir acara, diharapkan akan dihasilkan rekomendasi strategis untuk pelestarian kebudayaan dan peningkatan kerjasama antara komunitas budaya dan pemerintah. Dari Purworejo, Mahestia Andi Sanjaya Bagelan Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!